Al-Fatihah Imam Bukhari memiliki nama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Imam Bukhari lahir pada hari Jumat 13 awal 194 Hijriah Ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiroh Yaitu seorang ulama ahli hadis Namun sejak Bukhari kecil Ayahnya telah meninggal dunia dan meninggalkan ilmu untuk sang anak Berdasarkan buku karya Jumu'ah Sa'ad Imam Bukhari pernah mengalami rasa sakit pada kedua matanya saat masih kecil Ternyata sakitnya tersebut menyebabkan beliau mengalami kebutaan Menghadapi hal tersebut Ibunda Imam Bukhari senang tiasa berdoa sepanjang malam dan siang Dengan penuh kejujuran dan air mata serta selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak putus asa dan terus mengadu kepada Allah tentang kebutaan anaknya Hingga di suatu malam ketika Ibunda Imam Bukhari terlelap dalam tidurnya Dia bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihi salam yang berkata kepada dirinya Wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu Karena banyaknya tangisanmu atau banyaknya doa yang kamu lantunkan Setelah itu, atas izin Allah Imam Bukhari pun akhirnya bisa melihat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatan Imam Bukhari Ibunda pun berupaya keras untuk mengajarkan putranya Untuk mengelilingi negeri-negeri Islam dan mencari hadis-hadis Nabi dengan hafalan yang kuat Dengan kesabaran dalam memastikan hadis Nabi Muhammad yang mulia Imam Bukhari kini menjadi seorang pembesar dalam ilmu hadis Kitabnya, Soheh Bukhari juga menjadi kitab paling soheh setelah Al-Quran Bukan hanya itu, Imam Muslim pernah bersua dengan Imam Bukhari Lalu dia mengecup keningnya dan berkata Biarkanlah aku mencium kedua kakimu, wahai ustadnya para ustad Pemimpin para ahli hadis Dan dokter dalam menganalisa cacat-cacat dalam hadis Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita Bahwa dalam menuntut ilmu, butuh kesabaran dan doa dari kedua orang tua kita Inilah kisah Imam Bukhari Mudah-mudahan dapat membawa semangat bagi kita semuanya dalam menuntut ilmu Dan tetap saksikan kisah lainnya hanya di channel Ekspedisi Al-Kisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh